Faktorisasi dari 4xy kuadrat min 6xy Nah, gimana nyari faktorisasinya? Yaitu kita lihat bentuknya seperti ini ya Nah, disini ada komponen yang sama ya Jadi maksudnya gini, ada kelipatan 4 sama 6 kita cari dulu Karena 4 sama 6 ini bisa kita keluarin kelipatannya yaitu yang terkecilnya adalah 2 Ya kan? Kelipatannya 2 Terus disini ada x-nya, disini x-nya pangkat 1 ya Disini ada x-nya pangkat 2 Jadi kita ambil pangkatnya yang terkecil X, ya Nah, terus yang disini ada y kuadrat sama y pangkat 1 Kalau gak ada, terus ini pangkat 1 ya Nah, disini pangkatnya terkecil juga y Nah, selanjutnya kita buka kurung Nah, caranya begini Kalau kita sebenarnya sih bisa aja nih 4xy kuadrat ini dibagi dengan 2xy Hasilnya kita tulis disini Nah, cuma Gimana kalau misalnya kita caranya langsung aja Jadi, supaya soalnya kan 4 Disini baru angka 2 Nah, jadi Kita mesti tulis 2 disini Karena 4 dibagi 2 Itu 2 ya Nah, disini ada x ya Sudah ada x Disini juga sudah ada x Soalnya x, jadi gak usah tulis lagi Di soal itu y kuadrat Disini baru 1 y-nya Jadi, kita tulis 1 lagi Supaya dia y kuadrat Karena nanti pemikiran kita Ini 2x-nya itu kita kaliin ke sini Dan pada saat dia dikalikan Dia harus cocok dengan soalnya Ya, jadi kita gak boleh ngubah soal Kita hanya ngubah bentuknya aja Nah, jadi kalau kita cek Ini 2x2 itu kan 4 X, ada x-nya ya Y kali y Jadi y kuadrat Nah, kita coba lagi yang belakang ya Disini ada min 6 Angkanya Disini ada 2 Nah, 2 kali berapa? Supaya dia cocok jadi min 6 Berarti kita kalikan min 3 ya Karena 2 kali min 3 itu adalah min 6 Atau kita bisa mikir Min 6 dibagi aja sama 2 Ya kan? Nah, terus ini x kuadratnya dibagi aja sama x X kuadrat dibagi x Masih ada 1 x-nya Ya kan? Y-nya udah ada Y dibagi Y itu 1 1 gak usah tulis Jadi selesai sampai sini ya Kita tutup Kurungnya Nah, jadi kita sudah dapat Pengfaktorannya ini ya 2xy 2y min 3x Ini adalah pengfaktorannya yang udah paling sederhana Nah, jadi ini A pilihan kita